Selamat pagi buat kalian semua yang sedang menonton materi partikel pembentuk atom Bab ini adalah bab kedua dari materi ini dimana kita akan membahas mengenai atom dan eksperimen Rutherford Tetap dengan saya, Rahma Muyasaroh Nur Jadi setelah, kalau kalian udah nonton bab satu ya yang berjudul Teori Atom Democritus dan Dalton kita sudah menjelaskan mengenai teori atom Dalton dan teori atom Dalton itu merupakan suatu teori yang diterima kebenarannya keseluruhan kebenarannya untuk hampir 100 tahun ya nah tapi pada tahun 1897 seorang saintis yang bernama JJ Thompson dia melakukan suatu riset dan dia mengajukan pernyataan bahwa tidak semua teori atom Dalton itu benar dan dia menyatakan bahwa partikel muatan negatif pendiri sinarkatoda itu adalah bagian dari atom yang disebut sebagai korpus cos awalnya dia bilang itu tapi nantinya diketahui sebagai elektron dan itu kita harus berterima kasih terhadap eksperimen dia yang pintar dan benar dan juga penalarannya dia yang berhati yang sangat detail dan hati-hati ya dan maka JJ Thompson ini dia dianugrahi sebagai penemu elektron nah ini JJ Thompson dia yang melakukan eksperimen yang menghasilkan hipotesa bahwa teori atom Dalton ini tidak benar keseluruhnya kemudian yang sebelah kanan ini Ernest Rutherford yang nantinya dia akan berdasarkan dari hasil kerja JJ Thompson dia melakukan suatu eksperimen untuk menyatakan suatu model dari atom nuklir atau partikel alpha dan beta itu nanti dia si Rutherford ini jadi si JJ Thompson ini kan dia menemukan elektron ya tahun 1897 dan saat itu keberadaan proton itu juga diketahui dan bahwa kenyataan bahwa atom itu muatannya netral itu juga diketahui dan ketika atau karena atom itu intek ya dia itu suatu padatan yang tidak bisa dipisah dan dia tidak memiliki muatan total dan juga karena elektron dan proton itu memiliki muatan yang berlawanan maka langkah selanjutnya adalah untuk menemukan partikel subatomik untuk mengerti bagaimana partikel-partikel ini tersusun dalam atom dan ini merupakan suatu hal yang sulit dilakukan karena ukuran atom yang sangat-sangat kecil sekali nah untuk itu agar lebih mudah mengertinya maka saintis itu membuat suatu model atau suatu desain yang menurut mereka ini cocok nih atom itu kayak gini bentuknya gitu dan satu tujuan untuk setiap model atom adalah agar bisa mewakili bukti eksperimen mengenai atom dalam cara yang paling sederhana agar bisa mudah sekali dipahami dan mengikuti penemuan elektron oleh J.J. Thomson dia mengembangkan suatu hal yang disebut sebagai puding plump tahun 1904 dan ini adalah model puding plump oleh J.J. Thomson kayak gini jadi puding plump itu merupakan suatu makanan penutup di Inggris jadi desert gitu ya yang mirip kayak muffin blueberry kalau disini ya kayak muffin gitu dan di model atom puding plump oleh J.J. Thomson ini elektron-elektron itu tersusun rapi pada suatu bentuk yang seragam di dalam suatu lingkaran positif seperti blueberries yang menempel di muffin atau seperti plump yang menempel di puding dan zat positif ini itu diperkirakan seperti sebuah jeli atau sebuah sup yang kental dan disini elektronnya itu bisa bergerak-gerak dan seiring dengan semakin mendekatnya mereka dengan bagian luar dari atom maka muatan positif dalam area itu lebih besar dibandingkan muatan negatif di sekitarnya sehingga elektron itu akan ditarik lagi ke setengah-tengah region dari atom dan ini adalah model atau analogi puding plump oleh J.J. Thomson tapi sayangnya model atom ini memberikan suatu pengembangan model baru oleh saintis dari New Zealand yang namanya Ernest Rutherford tadi yaitu sekitar 5 tahun setelah model puding plump ini dikebukakan dan walaupun begitu Thomson masih juga menerima penghargaan di dalam kehidupannya dia yaitu dia dapat Nobel Prize di bidang fisika tahun 1906 dan juga dia sudah dinobatkan sebagai seorang Nike tahun 1908 jadi ini sudah ditinggalkan 5 tahun kemudian modelnya oke nah ini eksperimen Rutherford yang mematahkan model puding plump oleh J.J. Thomson jadi tahun 1911 Rutherford dan teman-temannya dia teman-teman kerjanya yang namanya Hans Gager dan Ernest Marsden dia melakukan beberapa eksperimen-eksperimen yang merupakan terus suatu terobosan yang benar-benar mengubah model yang sudah diterima mengenai atom jadi mereka menembakkan suatu gold foil ini ya yang sangat tipis sekali dia tembak dengan partikel alpha yang bergerak ini adalah emisi partikel alpha ditembakkan ke gold foil ini dan ini dia partikel sorry gold foilnya dikelilingi oleh layar pendeteksi partikel alpha sendiri itu adalah sebuah partikel radioaktif natural yang memiliki muatan positif dengan masa sekitar 4 kali masa atom hidrogen nah bisa kita lihat disini jadi yang ini hasilnya ini ini adalah pernyataan dari hasil eksperimennya pembacaan hasil eksperimen jadi setelah alpha partikel ini ditembakkan ke emas foil yang dikelilingi oleh layar untuk mendeteksi partikel-partikel yang terdefleksi atau tertembakan dia memantul nah kalau misalnya menurut teori atau model pudding plump maka alpha partikel itu seharusnya langsung menembus emas foil ini dengan sedikit sekali defleksi atau pantulan tapi kenyataannya Rutherford itu menemukan bahwa terdapat sedikit sekali persentase dari partikel alpha yang terpantul pada angle atau sudut yang lumayan lebar dan ini bisa dijelaskan dengan bahwa atom itu merupakan suatu partikel yang memiliki sebuah inti yang sangat kecil padat dan bermuatan positif yaitu nukleus tadi jadi kalau disini gak ada nukleusnya kan kalau di Rutherford ini dia nemu ada nukleus karena bisa kita lihat disini nih ada yang memantul padahal kalau kita menurut model pudding plump seharusnya dia tertembus semua gak ada yang mantul tapi ternyata nyatanya ada yang mantul walaupun sedikit jadi dia sebenarnya berharap awalnya itu kalau semua partikel alpha itu akan menembus tapi nyatanya ada yang terpantul menurut dia ini dia menyatakan suatu hal yang terkenal ya ya itu seperti kamu menembak sebuah sehelai tisu dan pelurunya itu balik mantul lagi untuk menabrak kita jadi itu suatu quote yang terkenal sekali dari Rutherford nah hasilnya sejumlah kecil partikel memantul dari emas foil pada sudut yang lebar kesimpulannya bahwa jadi gini Rutherford itu perlu dia membuat atau suatu dia perlu menalar atau melogikan atau membuat suatu model baru untuk menjelaskan hasilnya ini dan karena kebanyakan dari partikel alpha itu menembus emas foil tersebut dia menalar bahwa kebanyakan dari atom itu merupakan ruang kosong ya kan tapi partikel yang terpantul pada sudut yang lebar itu berarti dia memiliki atau mengalami sebuah gaya yang besar sekali di dalam atom dia kemudian menyimpulkan bahwa ada muatan positif dan juga mayoritas dari atau sebagian besar dari masa atom itu terkonsentrasi dalam suatu ruang kecil di dalam interior atom yang disebut sebagai nukleus nah nukleus itu adalah inti padat atom yang terdiri dari proton dan neutron nah si model atom Rutherford ini itu terkenalnya akhirnya sebagai model nuklir jadi di nuklir atom proton dan neutron itu yang merupakan masa dari atom itu bergantung pada proton dan neutron itu terletak di tengah-tengah atom atau di nukleus ya di inti atom dan elektron itu tersebar di sekitar inti atau di luar dari nukleus ini dan menempati sebagian besar volume atom dan perlu kita ketahui bahwa ukuran dari nukleus ini sangat kecil sekali kalau dibandingkan dengan ukuran atom keseluruhannya jadi kalau kita pakai analogi ya kalau misalnya stadium football itu merupakan atom maka nukleusnya itu cuma sekecil kelereng aja jadi kecil banget dan model Rutherford ini merupakan suatu model yang sangat penting dan merupakan langkah kemajuan terhadap bagaimana memahami mengenai atom lebih lanjut tapi dia tidak benar-benar memberikan penjelasan mengenai sifat elektron dalam menempati ruang kosong di sekitar inti dan tidak sampai beberapa tahun kemudian baru itu bisa diketahui mengenai elektron dan bagaimana pemahaman penuh mengenai elektron itu baru beberapa tahun kemudian tapi ternyata diketahui bahwa sifat elektron itu merupakan kunci penting untuk memahami sifat-sifat kimia dari suatu unsur nah untuk atom dan eksperimen Rutherford cukup sampai disini aja nanti di bab ketiga kita akan mulai ke pendahuluan partikel subatomic untuk itu langsung aja kalian klik bab tiga dan kita akan ketemu lagi disana oke goodbye bye Terima kasih.